Intro Halo Sasa Lovers, jumpa lagi sama Oklara Nah, kue nastar biasa disajikan di momen-momen seperti lebaran, imlek, ataupun momen spesial lainnya nih Sasa Lovers Nah, kue nastar ini punya masa simpan yang cuma 1-3 bulan aja nih karena mengandung butter atau mentega yang cukup banyak, sehingga biasanya lebih cepat untuk berjamur Dan kali ini aku akan share tips gimana caranya supaya masa simpannya ini lebih maksimal dan juga tidak jamuran nih Sasa Lovers Mau tau caranya? Langsung kita simak aja yuk tips berikut ini Yang pertama, dinginkan nastar sebelum disimpan Nah, sebelum disimpan sebaiknya nastar didiamkan dulu di suhu ruang ya Sasa Lovers Bila Sasa Lovers menyimpan nastar dalam keadaan masih panas, maka nastar akan mengandung uap air yang akan membuat nastar menjadi lembab dan mudah berjamur Jadi, setelah proses pengovenan, letakkan kue nastar di cooling rack dulu ya Tips yang kedua, perhatikan wadah penyimpanan Nah, selalu pastikan wadah yang Sasa Lovers gunakan bersih dan kering ya Dan pastikan juga jangan ada sisa kue kering sebelumnya, supaya rasa dari kue nastar kalian tetap terjaga Nah, bila Sasa Lovers ragu wadahnya sudah bersih atau belum, kalian bisa membersihkannya dengan tisu sebelum memasukkan kue nastarnya Tips yang ketiga, memberikan toples silika gel atau garam Nah, supaya kelembapan di dalam wadah tetap terjaga, Sasa Lovers bisa menggunakan silika gel atau bungkusan garam sehingga kue nastar bisa tetap kering Nah, untuk membungkus garam, Sasa Lovers bisa menggunakan kain bersih untuk membungkusnya ya Dan tuang 1 sendok garam ke dalam kain, ikat, lalu tinggal masukkan ke dalam toples deh Tips yang keempat, perhatikan suhu Nah, suhu berperan penting dalam mempengaruhi kualitas kue kering nih Sasa Lovers Jika terpapar matahari langsung, maka nastar buatanmu dapat lebih cepat lembab dan berjamur Nah, untuk itu sebaiknya Sasa Lovers meletakkan kue nastar di tempat yang tidak terkena matahari langsung atau bau bahan yang menyengat ya Tips yang terakhir, masukkan nastar ke dalam kulkas Nah, ingin nastar buatanmu lebih awet lagi hingga 6 bulan? Sasa Lovers bisa menyimpannya di freezer loh Nah, sebelum Sasa Lovers memasukkan nastarnya, tetap selalu pastikan wadah yang digunakan pun khusus untuk makanan yang diletakkan di freezer ya Nah, hal ini mencegah pecahnya wadah karena suhu freezer yang sangat dingin Nah, itu tadi cara menyimpan kue nastar yang benar Supaya masa simpannya optimal dan juga kualitasnya terjaga nih Sasa Lovers Sekarang udah siap deh untuk ngestock kue kering yaitu nastar di rumah Jangan lupa untuk perhatikan di rumah dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe di channelnya Sajan Sedap Sampai ketemu di tips-tips lainnya Dadah! Sampai ketemu di tips-tips lainnya Sampai ketemu di tips-tips defect Sampai ketemu di tips-tips sushi Kiitos banget